oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya soleh kruns jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat daftar gambar secara otomatis mungkin selama ini teman-teman semua masih menggunakan cara yang manual ya mulai dari bagaimana cara menambahkan keterangan di bawah gambar juga kita akan menggunakan cara yang efektif atau cara cepatnya sehingga nanti di dalam pembuatan daftar gambar kita hanya tinggal memanggil saja teman-teman oke mungkin langsung saja ya kita mulai tutorialnya mungkin sebagai contoh seperti ini kurang lebih ya untuk tampilannya kemudian kita akan tambahkan terlebih dahulu untuk keterangan gambarnya teman-teman bisa lakukan klik kanan pada gambar kemudian pilih insert caption oke kemudian teman-teman pilih new label mungkin teman-teman bisa tambahkan teks sesuai dari keinginan teman-teman semua mungkin gambar 1 klik ok kemudian klik ok nah setelah itu dia akan langsung ini untuk satu bisa mungkin teman-teman tambahkan sendiri ya kata-katanya ya bebas kemudian untuk yang ini teman-teman juga bisa edit ya kalau template-nya belum sesuai teman-teman bisa rubah warnanya jenis teksnya juga tinggal kontrol E untuk membuat dia ke tengah oke mungkin seperti ini kemudian langsung kita akan buat daftar gambarnya kita bisa mungkin di halaman yang berbeda ya mungkin seperti ini kemudian untuk memanggilnya ya supaya kita tidak mengetikan manual teman-teman klik bagian ok setelah itu teman-teman tinggal pergi ke menu reference kemudian pilih insert table of figures kemudian di bagian sini teman-teman general di caption label teman-teman tinggal pilih sesuaikan dengan label yang sudah teman-teman buat tadi saya tadi gambar 1 ya oke saya pilih gambar 1 pastikan ininya sama ya kemudian langsung klik ok nah jadi seperti itu gambar 1 ini berada di halaman 1 dan seterusnya untuk gambar yang lain nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan cara yang sama ya teman-teman ini kalau teman-teman CTRL di klik dia langsung nge-link ke sini nah jadi seperti itu oke jadi seperti itu teman-teman singkat saja tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like komen dan subscribe-nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati